Terus dia berpikirkan apakah hal-hal yang menimpannya ini karena perilaku... Dosa-dosa dia sebelumnya... Terus abis itu dia pernah mimpi tuh... Di mimpi itu dia kayak inget dosa-dosa dulu dia gitu. Nah itu apakah itu tanda-tanda kalau Allah tuh belum mengampuni dia gitu. Dia. Astaghfirullahaladzim. Wah cosplay Allah lagi nih. Enggak, tapi kalau aku apapun yang aku pikirkan terkait itu yang bisa mendorong aku menjadi lebih beramal dan bertaubat. Memberhenti maksiat, iya ini aja udah. Kalau aku sih gitu dalam hidupku ya. Gitu kayak misalkan, ya Allah gini amat hari gitu apa gara-gara gue kemarin begini. Iya udah gitu aja. Jadi bikin tombol sendiri ya? Iya, pokoknya ujungnya tuh intinya adalah kalau aku mikir kayak gitu kira-kira efeknya baik gak kalau buat aku. Kalau efeknya aku jadi berhenti bermaksiat, kalau efeknya aku jadi pengen beramal, iya ini aja udah semua zon itu. Cerita ketiga. Assalamualaikum para asatis. Saya perempuan cantik, ceria, periang, tapi itu dulu. Sekarang berarti sudah? Enggak, enggak. Ketika saya masih sekolah di kejuruan, oh SMK, BTW, saya dari kelas 5 SD tinggal hanya bersama nenek saya. Oke. Nenek saya selalu menuntut saya untuk memiliki pacar atau caron suami yang kaya. Padahal saat saya sekolah, eh padahal saat sekolah saya punya pacar, kami menjalin hubungan 3 tahun lamanya. Wow, walaupun pacaran, tapi saya selalu juara satu sampai juara umum. Tapi lupa sholat. Enggak, 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 enggak. 3 tahun ya? 3 tahun. Pacaran apa cicilan motor ya? Sekolah kayaknya. Singkat cerita, kelulusan tiba. Saya sudah merencanakan ingin kekerja sambil kuliah dan tinggal bersama ayah ibu saya. Setelah satu bulan lulus, saya sudah diterima di sebuah apotik untuk bekerja. Oh, dia berarti SMK farmasi nih. Namun saat esok hari saya hendak berangkat, ayah saya meninggal dunia pada subuh hari ditabrak motor. Innalilahi. Ketika dia mau berangkat kerja. Saat itu, langit saya runtuh. Hah? Oh. Semuanya kacau. Nenek saya tidak pernah setuju saya pacaran dengan orang yang saya cintai. Tapi kalau saya keluar atau jalan atau mau zina sekalipun, tapi dengan orang yang dia jodohkan dengan saya, nenek saya baru menyetujuinya. Wow. Setelah ayah meninggal, saya dan ibu pulang ke rumah nenek. Tiba-tiba di sana saya dijodohkan dengan orang yang mengajak kenalan saya dari FB. Ternyata dia termasuk tipe nenek saya. Dia ke rumah bawa mobil, tapi sayangnya dia sudah beristri. Alhasil saya dipaksa menikah dengannya. Wow. Namun hanya bertahan, oh dia menikah jadinya. Namun saya bertahan tujuh bulan karena dia meninggalkan saya. Ketika saya sakit katanya. Kemudian saya diceraikan lewat SMS. Belum ada blackberry berarti disini. Setahun saya sakit tidak bisa melakukan apapun, saya kehilangan kepercayaan diri. Dan saya baru tahu saat itu kalau yang saya lakukan selama ini adalah zina. Saya pacaran sampai kebablasan. Saya dizinahi sebelum nikah dengan orang tua yang beristri itu. Enggak ngerti gue juga. Enggak ngerti, ulang lagi. Gini, dia itu dulu cewek cantik periang. Tapi itu dulu. Sampai datang ceweknya ke rumah neneknya. Bawa mobil. Cowoknya. Dimana tadi tuh? Nenek saya tidak pernah setuju saya pacaran dengan orang yang saya cintai. Tapi kalau keluar atau jalan atau mau zina sekalipun, tapi dengan orang yang dia jodohkan dengan saya, nenek saya tuh setuju. Setelah ayah meninggal, kamar ketabrakan itu, saya dan ibu pulang ke rumah nenek. Tiba-tiba di sana saya dijodohkan dengan orang yang mengajak kenalan saya dari FB. Ternyata dia termasuk tipe nenek saya. Harusnya nikah neneknya aja ya. Terus? Dia ke rumah bawa mobil tapi sayangnya dia sudah beristri. Iya. Nah, dia dipaksalah menikah sama omong itu. Akhirnya dia menikah tuh. Benar, menikah nih. Menikah 7 bulan. 7 bulan. Karena dia meninggal. Tapi, namun hanya bertahan 7 bulan karena dia meninggalkan saya sih om-om tadi. Iya. Ketika saya sakit kan kayak gitu. Kemudian saya diceraikan lewat SMS. Setahun saya sakit tidak bisa melakukan apapun, saya kehilangan kepercayaan diri. Dan saya baru tahu saat itu, kalau yang saya lakukan selama ini adalah zina. Saya pacaran sampai kebabelasan. Oh, enggak. Ini kan dipaksa nikah. Akhirnya dia pacaran 7 bulan kayaknya. Kan enggak ada kata-kata nikah. Sama yang bapak-bapak tadi. Sama omong tadi. Dan saya baru tahu saat itu, kalau yang saya lakukan selama ini adalah zina. Saya pacaran sampai kebabelasan. Saya dizinahi sebelum menikah dengan orang tua yang sudah beristri itu. Saya sangat menyesal dan mertaubat dalam situasi itu. Dan yang menjadi wasilah, saya sadar saat itu adalah Allah menunjukkan ceramah Aagim ke HP saya. Saya juga baru tahu kalau masturbasi yang selama ini saya lakukan dari kelas 3 SD itu dosa besar. Ya Allah nih kemana-mana nih ceritanya nih. Iya, iya, iya. Tiba-tiba dia tadi mental masturbasi. Saya baru sadar saya dilecehkan oleh kakak perempuan saya. Aduh, banyak sekali ini. Ini scene yang lain. Iya, ini scene lain. Saya baru sadar saya dilecehkan oleh kakak perempuan saya saat kecil untuk membantu dia masturbasi. Dan saya sering melihat paman saya menonton film porno. Ada lagi paman nih. Ini kayaknya film carita dianggel deh. Coba, coba. Ini scene lain lagi. Iya, iya. Ingat ya tadi orang-orangnya yang tahu semua ya. Ingat ya. Pemain-pemainnya siapa aja tahu ya. Entah sejak kapan saya pun jadi tercemari masturbasi sendiri. Setelah ditinggal suami pertama, saat itu saya sakit yang baru saya tahu juga ternyata saya sakit psikosomatik. Lah, jadinya tujuh bulan ini nikah apa enggak nih? Iya, iya. Coba lagi. Lanjut dulu ya. Psikosomatis itu sakit yang dihasilkan dari pikiran. Itu pun ketahuan saat saya sudah punya anak satu dari suami saya yang sekarang. Sebentar, ini berarti udah menikah. Ini udah menikah lagi nih. Yang sekarang udah menikah lagi. Ini scene berikutnya. Ini ada lagi, baru lagi. Dia sudah menikah dan dia punya anak satu. Ada memang orang-orang begini. Iya, iya lah. Ini kan dia nge-chat. Eh, dia ngetik. Yang kali ini kami menikah... Tunggu, tunggu. Tunggu ya. Itu pun ketahuan saat saya sudah punya anak satu dari suami saya yang sekarang. Yang kali ini kami menikah karena ta'aruf. Saya masih merasakan dada saya kadang sakit sampai punggung. Sehingga saya pikir saya mungkin sakit jantung dan berobat ke semua spesialis dokter jantung. Oh, ini langsung di koma. Dokter jantung dalam syaraf. Bagaimana coba? Dokter spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, sama penyakit syaraf. Namun mereka bilang, saya harus ke psikiater. Akhirnya saya ke psikiater dan diberikan obat. Alhamdulillah membantu sampai saya memiliki anak kedua. Alhamdulillah. Namun masalahnya sekarang... Namun masalahnya... Saya sekarang kasar, mudah tersinggung, mudah marah pada anak-anak saya. Bahkan saya memukul. Saya berdoa pada Allah semoga dipertemukan dengan orang-orang soleh. Yang bisa membantu memperbaiki ahlak saya. Namun tak kunjung ada. Hanya saya selalu mencari ceramah di Youtube atau sosmed lain saja. Sekarang saya takut sekali Ustadz. Anak pertama saya 8 tahun, perempuan. Saya harus bagaimana ya menidiknya supaya tidak seperti saya dulu. Sedangkan kondisi mental saya pun belum stabil. Suami saya rendah pemahaman agamanya. Namun ia penyabar dan baik. Alhamdulillah. Dan anak laki-laki saya baru berusia 2 tahun. Oh punya 2 anak dia? Udah ada 2 anak. Yang kedua ya. Dan yang 2 tahun ini sudah kecanduan kartun di HP. Sedangkan anak perempuan saya... Sedangkan anak perempuan saya sakit-sakitan karena ada penyakit asma keturunan dari saya. Apakah penderitaan yang anak saya alami? Susah ekonomi, sakit-sakitan. Adalah buah dari dosa-dosa saya juga ya Ustadz. Kalau iya, lalu saya harus bagaimana? Tolong bantu saya ya Ustadz. Supaya saya bisa mentahubati semuanya. Sampai saat ini saya sering mimpi tentang masa-masa lalu saya, dosa-dosa saya yang dulu katanya. Serasa itu nyata. Apakah itu pertanda Allah belum mengampuni saya ya Ustadz? Maaf Ustadz, kepanjangan Bismillah semoga dibaca. Udah selesai dibaca. Gimana nih? Gimana pak? Yang lebih berilmu dulu. Kan rumit nih. Kita break down ya. Ada pakar rumah tangga. Bukan. Ada Mas Wimar yang bisa mempermudah kata-kata ini. Biasanya dia pinter loh. Mas Wimar tuh pinter. Mempermudah. Mau di sini mau di tengah. Cuma sebelum jawab, Ngesnow udah sembuh, udah balik. Masih di OPNAM, doain ya guys. Teman-teman, informasi ya. Jadi Ngesnow beberapa hari ini rawat inap ya? Rawat inap. Sakit apa sih? Dia nggak bisa pup. Oh, sembelit. Mungkin kalau manusia sederhana sembelit ya. Tapi dia itu macam-macam mungkin. Pola makan? Ya. Pola makannya gimana? Kurang air. Celup-celup. Gak boleh. Hai semuanya. Maaf ya. Terlambat. Lo denger nggak tadi gue diceritain tuh denger kan? Iya tau tadi. Gimana cerita kira-kira? Masturbasi. Yah. Sejak kelas 3 SD. Terus gimana? Ya terus ayahnya meninggal. Begitu ayahnya meninggal, dia yang awalnya itu di convert zone ya. Di zona nyaman, periang apa segala macam. Begitu ayahnya meninggal, itu kemudian terjadi perubahan situasi ini. Jadi situasi yang membuat dia itu tertekan. Aneh dan seterusnya. Akhirnya ya dia menjadi orang yang bingung ya kalau nggak salah tadi. Iya. Penuh kebingungan. Kemudian karena dia ditemani oleh neneknya. Nah neneknya inilah yang mempunyai kayak peran besar sebagai orang tua. Akhirnya dia di jodohin gitu lah sama neneknya ini. Sehingga mendapatkan suami yang tadi itu taruh. Belum, belum, belum. Ini belum tahu. Itu suami atau nggak itu. Karena dia cuman nyelasin. Karena dia bilangnya, alhasil saya dipaksa menikah dengannya. Namun hanya bertahan 7 bulan karena dia meninggalkan saya. Cuman dia bilang, dia diceraikan lewat SMS. Berarti kan harusnya dia mau dinikahin kan. Waduh. Iya. Nah abis itu setahun dia sakit nih. Nggak bisa ngelakuin apapun. Sampai dia kehilang percaya diri. Baru aja tau. Saat itu kalau yang saya lakukan selama ini adalah zina. Saya pacaran sampai kebablasan. Nah itu nggak ngerti tuh. Jadi nikahnya nggak sah. Nikahnya nggak sah. Iya. Oh. Kentut dia abisnya. Terus dari situ dia depresi. Terus kemudian menemukan orang suami lagi. Iya. Yang penyabar. Ta'aruf. Ta'aruf. Punya dua anak. Tapi dia sempat ke psikiater nih. Karena dia. Sebelumnya dia. Dia tuh. Apa. Jadi sering pernah masturbasi gitu-gitulah. Terus dia ke rumah sakit. Dia kena. Dibilang sama dokter. Dia kena penyakit psikosomatik. Psikosomatik tuh ke. Ini kok nggak salah. Ke. Iya. Jadi itu. Hal-hal yang sifatnya psikologis. Kemudian. Berdampak pada. Kesehatan fisik. Kesehatan fisik. Iya. Kesehatan fisik. Itu. Terus. Aku lagi sedih. Tiba-tiba langsung pusing. Tangan bergetar gemetar. Keringat dingin. Perut nggak enak. Laper kayaknya. Tokan listrik bunyi. Itu ngesno. Ada gejala-gejala psikosomatis gitu nggak dia. Maksudnya. Stres. Antum mikir aku bikin dia depresi. Stres terus dia sakit nggak. Nggak tahu sih. Cuma dia tuh aku khawatir. Kalau kucing nggak mungkin masturbasi kan. Nggak mungkin maksiat kan. Iya. Dia suka jilat-jilatin sendiri sih. Cuma nggak itu grooming namanya ya. Beda ya. Sapi juga iya tahu. Eh? Sapi. Sapi. Gua pernah lihat sapi. Dia. Eh. Nyampe. Serius gua nggak bohong beneran nyampe. Sampai ke mulutnya. Ya memang kalau kita bisnis sapi sama kambing. Nggak harus sampai ke situ juga sih. Perhatiannya. Ya nggak. Orang tiba-tiba begitu masa ya gua ini. Masa gua nggak ngeliat. Kan sayang. Lu jangan ngeliat ngesno. Ini gua ada rekaman emang. Nggak boleh. Gitu mas. Terus abis gitu dia. Ternyata dia udah mulai tuh karena konsumsi obat dari psikiater tadi dia akhirnya membaik. Cuma dia jadi pemarah sekarang ini jadinya. Suka marah-marah anaknya. Nah dia takut nih anaknya. Lu tahu nggak sih sepanjang lu baca cerita itu muka hawa kayak apa tadi? Enggak. Dia tuh mukanya kayak. Psikosomatis. Iya lama-lama psikosomatis dia denger cerita begini. Nggak, nggak. Dia kan nggak bisa denger orang maksiat. Iya. Iya ini banyak banget. Terus akhirnya ternyata dia pernah bantuin kakaknya masturbasi. Sampai akhirnya dia juga masturbasi sendiri. Terus dia takut nih anaknya nanti yang cewek ini. Itu nggak usah dikasih sendiri sih. Iya. Iya. Hah? Iya kalau masturbasi itu sendiri. Kayak orang naik ke atas itu nggak usah di ngomong ke atas. Maksudnya tadi dia itu bantuin kakaknya masturbasi. Abis itu dia juga masturbasi sendiri. Nggak dibantuin kakaknya. Terus dia berpikiran apakah hal-hal yang menimpannya ini karena perilaku. Dosa-dosa dia. Sebelumnya. Terus abis itu dia pernah mimpi itu. Di mimpi itu dia kayak inget dosa-dosa dulu dia gitu. Nah itu apakah itu tanda-tanda kalau Allah itu belum mengampuni dia gitu. Dia. Astagfirullahaladzim. Wah cosplay Allah lagi nih. Nggak nggak tapi kalau aku. Apapun yang aku pikirkan terkait itu yang bisa mendorong aku menjadi lebih beramal dan bertaubat. Berhenti maksiat. Iya ini aja udah. Kalau aku sih gitu dalam hidupku ya. Gitu kayak misalkan. Ya Allah gini amat hari gitu. Gara-gara gue kemarin begini. Iya udah gitu aja. Oh jadi bikin tombol sendiri ya. Iya. Pokoknya ujungnya tuh intinya adalah. Kalau aku mikir kayak gitu. Kira-kira efeknya baik nggak kalau buat aku. Kalau efeknya aku jadi berhenti bermaksiat. Kalau efeknya aku jadi pengen beramal. Iyain aja udah semua zone itu. Karena kan kita tuh sebenarnya butuh efeknya ya. Iya. Kita tuh butuh efeknya. Kita butuh. Kayak misalkan. Ini kan nge-slow. Nge-fast lagi sesi sejarah. Aku bilang juga tuh sama jamaah tuh. Sesi sejarah itu ribet banget cari referensinya. Dari yang mulai. Mas kan manah berkuda juga ya. Misalkan kayak Muhammad Al-Fatih misalnya. Muhammad Al-Fatih tuh ada. Ada juga yang nyeritain dia fedopil tuh. Ada juga yang nyeritain dia temperamen. Sampai bunuhin pasukannya sendiri. Ya sekarang pertanyaannya. Kita belajar Muhammad Al-Fatih mau buat apa. Gitu. Maka ya esensinya tuh mau apa. Makanya semua referensi Muhammad Al-Fatih. Yang membuat aku jadi kemudian punya semangat giroh dakwah. Ya aku tulis gitu. Karena memang sejarah itu kan histori. His. Histori. Jadi ceritanya dia gitu. Artinya. Artinya tergantung siapa yang cerita. Memang kalau yang cerita Amerika ya pasti Amerika patriotik. Kalau yang cerita muslimin ya pasti muslimin yang pengen diagungkan. Jadi ya buat aku kita fokus kepada efeknya gitu. Nah pembahasan masalah kayak tadi. Zone-zone kayak tadi itu ya tinggal lihat efeknya. Kalau efeknya bikin kamu akhirnya bikin kamu semangat untuk berhenti. Tadi atau membangun kehidupan yang lebih baik ya. Yakinin aja. Gitu. Jadikan semua yang sudah dijalani sebagai pelajaran gitu. Asyik. Siap pak. Saya nyoba. Insya Allah. Siap. Siap. Iya bapak. Siap prof. Siap prof. Siap prof. Gimana bapak? Tadi kok kamu kayak gitu tuh. Izin prof. Jadi. Iya. Tadi dari tadi tuh aku dengerin. Itu bener aku pusing sendiri gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak apa ya. Kok bisa? Terlalu acak. Bukan terlalu acak. Dia ngerasa ada ya orang punya masalahnya sejelimet itu. Iya bener. Ada. Karena hidup dia kan lempeng-lempeng aja. Iya. Kalau misalnya kakaknya ngerasain bahwa kok aku kok sebegitu nelongsonya ya gitu. Apakah ini dari maksiat-maksiatku ya. Itu sebenarnya kalau misalnya ada tanda di hati begitu tuh udah sangat-sangat. Iya. Itu tanda sayang Allah tuh. Iya kan? Antum inget gak sih Jiri waktu Hawa belum nikah Jiri? Dia tuh selalu ngamuk kalau misalkan ke mall kemana gitu. Terus ada cewek pakai rok pendek atau pakai apa gitu. Jijij gua jijij. Marah-marah pun. Gua tuh waktu itu khawatir loh dia bakal nikah gak ya. Iya jadi kalau misalnya kita ada di hati gejolak kayak oh ini salah. Itu awal dari sebuah keberuntungan. Karena hal itulah yang gak dibiliki sama iblis gitu. Tapi kita juga tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakuin itu kan pasti punya efek ya. Iya kan? Segala sesuatu yang kita lakuin itu pasti punya efek. Ada sebab dan ada akibat gitu ya. Kalau kita belajar ya akibatnya kita bisa tahu sesuatu. Kalau kita olahraga ya akibatnya kita sehat gitu. Dalam semua hal. Begitupun juga dalam maksiat-maksiat gitu ya. Makanya Allah bilang. Dan kesemua itu musibah-musibah itu akan kami timpakan kepada kamu di awal. Yaitu di dunia. Supaya apa? Supaya kamu tuh ngerasain pedihnya kalau jauh dari aku. Sebelum nanti kalau misalnya aku gak kasih itu ke kamu. Dan kamu gak mau bersabar atas itu. Aku akan timpakan itu. Adha bil akbar di akhirat. Supaya apa? Supaya kamu tuh kembali sama aku gitu. Jadi semua bisa jadi bisa jadi ya. Semua efek yang kita lakuin dulu itu bisa jadi efeknya sekarang. Tapi kalau satu kalau kita bersabar. Insya Allah dari sabar itulah beladang pahala kita. Yang kedua. Kayaknya dulu ada. Dulu di zaman dari musibah kayaknya ada yang lebih parah dibandingkan mbaknya deh. Yaitu apa? Yaitu seorang pelacur yang dia tuh sudah. Kayaknya gak ada harapan lagi. Cuma gara-gara dia. Kita sudah tahu semua kisahnya kan. Beliau eh dia ngasih minum anjing dan ternyata Allah menerima taubatnya. Jadi jangan pernah putus harapan. Satu sabar benerin salah satu. Karena tadi banyak banget ya. Masalah sama suaminya, masalah sama anaknya, masalah sama pamannya, masalah sama neneknya. Terus masalah sama psikologisnya. Itu ada banyak ya tuh. Jadi dibenerin dulu salah satu. Udah benerin salah satu. Sabar sama semua itu. Terus berharap bahwa Allah tuh bakal ngampunin aku atas semua rahsia sakit ini. Insya Allah itu ada harapan sih. Itu sih Uling. Kalau di teori. Gimana Prof? Teori fase zona perubahan atas manusia itu. Jadi manusia itu dia awalnya biasanya ada di zona nyaman. Convert zone. Nah begitu ada perubahan itu dia masuk ke fear zone. Zona ketakutan. Bukan penyanyi ya? Apa? Kalau penyanyi. Firza. Firza. Iya bener. Fir zone. Firza. Ah aku takut S2. Sekarang kita bukan takut 2. Aku takut S2. Begini ya kalau orang kuliahnya selesai. Kan tadi di zona nyaman tuh ada perubahan biasanya yang memaksa dia harus keluar dari zona nyaman itu namanya zona penuh dengan tepat. Kalau tadi Firza. Firgon tuh ceket loh. Oh ada ya? Ada Firgon. Fir zone. Zona ketakutan. Di situ ada skeptisme. Ada kita denger dari opini orang. Yang kemudian membuat kita ini biasanya tertekan. Bingung. Pertingki. Pertingki. Secure. Tapi kalau dia bisa melewati ini dia akan masuk ke learn zone. Zona belajar. Zona belajar. Jadi pembelajaran di luar. Jadi pembelajaran. Tadi yang Mas Wimar tadi bilang itu. Ada zona pembelajaran di situ. Jadi lebih baik. Nah baru nanti masuk ke zona berikutnya namanya growth zone. Zona tumbuh. Nah di titik itulah dia akan masuk ke zona yang namanya comfort zone lagi. Oh balik lagi circle-nya ke situ lagi. Nanti ada perubahan lagi. Terus masuk ke circle itu lagi. Nah kalau gak salah mbak ini tadi sudah pada fase fear zone ke learn zone. Jadi dia sudah mulai sadar. Sadar kan. Apakah ini adalah ruang buat aku lebih baik. Aku harus buat. Seribu yen Jepang. Ada yang ngasih seribu yen Jepang. Yeay. Seribu kali dua ratus dua ratus seribu. Emang satu yen dua ratus? Dua ratus perak kalau gak salah. Oh iya? Dua puluh. Oh. Pernah ke Jepang Mas? Enggak tahu. Oh gak. Korea-korea. Bisa google sih. Ada ini kok. Iya-iya. Iya. Kan udah ada yang kasih penjelasannya udah selesai ya. Orang ngamain. Orang ngamain. Oh gitu guys. Caranya kalau ngamain berhenti Ustadz Hussein. Ustadz Hussein. Donate. Donate. Oke. Kita bikin ritual ya. Pokoknya setiap ada donate Ustadz Hussein berarti selesai. Berarti kita kalau. Kayaknya itu bakal lebih mendorong orang donasi sih. Berarti kita setiap ada pertanyaan nih. Aku jelasin loh. Aku jelasin. Udah udah. Ustadz Hussein aja. Iya. Kayak itu loh. Ada sayembara orang jualan koran tau gak. Iya. Iya orang dibagi beberapa koran gitu. Ternyata ada. Ada satu yang ngomongnya terbata-bata. Apa gagap gitu. Ternyata dia yang paling laris gitu. Kenapa? Kalau dicek. Caranya adalah pas dia ketok pintu mobil gitu. Dia ngomong. Pak Pak Pak. Ini ada koran mau beli atau enggak. Kalau enggak saya bacain. Iya. Terus begitu dia yang satu orang kena tertipu. Dono itu kayaknya. Iya. Akhirnya laris dia. Itu kayak kalau Ustadz Felix nyanyi terus selesai kita tepuk tangan itu ya? Iya. Kita bahagia aja sih. Itu masuk ke safe zone kita. Tepuk tangan itu karena Ustadz Felix selesai menyanyi. Iya. Akhirnya selesai. Oke. Oke. Berarti gitu ya. Berarti dia harus ngelewatin sampai di learn zone-nya dia itu. Nanti dia keempat. Growth. Growth. Jadi dia harus sadar dulu sekarang ini di learn zone. Nah diperbaiki. Kisah satu-satu kayak tadi Hawa bilang gitu ya. Kalau itu berarti yang perlu diperbaikin diri dia dulu ya. Bukan ke orang selilingnya dulu ya. Yang paling utama gitu. Yang dia bisa rubah kan diri-diri dia sendiri dulu. Apa tuh? Halo. 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 Terima kasih.